Kita ke informasi selanjutnya, warga kota Blitar, Jawa Timur memiliki tradisi unik menaikkan balon tradisional dari kertas atau disebut balon kampung berukuran jumbo setiap usai sholat idul fitri. Tradisi menaikkan balon kampung ini sebagai simbol umat muslim merayakan kemenangan dan kembali suci setelah sebulan penuh berpuasa. Beginilah proses menaikkan balon udara dari kertas warna-warni yang selalu ditunggu warga usai menjalankan sholat id di alun-alun kota Blitar, Jawa Timur. Berbekal daun kelapa kering yang dibakar, asapnya digunakan untuk mengembangkan balon. Kemudian balon siap diterbangkan dengan dorongan api dari kain yang diberi spiritus. Balon kampung ini rata-rata berukuran di atas 2 meter tingginya. Tradisi menaikkan balon kampung ini selalu dipusatkan di alun-alun kota Blitar. Menariknya tuh setiap kampung, setiap kampung tuh disini tuh selalu kayak buat balon semuanya, setiap kampung, setiap kelurahan lah. Terus, apa lagi mas? Banyak karakter-karakternya juga unik. Unik, unik, unik. Pembuatan balon kampung ini biasanya dilakukan oleh pemuda-pemuda dari sejumlah kelurahan di kota Blitar. Ya mas, lebih baik itu, tapi kalau mercon, hidungan gak baik. Mengganggu orang mas itu. Lebih baik kalau teman-teman buat balon. Ini pembuatannya gimana mas? Artinya sendiri atau gimana? Cuma kok mas. Cuma teman-teman, lima orang, satu balon, lima orang. Satu buah balon kampung ini bisa menghabiskan dana sekitar 500 ribu rupiah. Daya jangkaunya bisa mencapai puluhan kilometer, dan balon akan turun jika nyara api padang. Yusibiyu Novianto, Blitar. Terima kasih.